Intro Beginilah keseharian Ustaz Jubri, pemuda asal desa Jetis Kecamatan Besuki, Situbondo selama 4 tahun terakhir. Terlahir tanpa kedua kaki, tak menyurutkan semangatnya demi mengajar mengaji puluhan anak di desanya. Setiap hari, Jubri menyusuri cadasnya jalanan menuju pondok ngaji yang berjarak sekitar 500 meter dari kediamannya. Intro Meski berada dalam bangunan kayu reyot tanpa dinding ini, pelajaran mengaji dan agama tetap berlangsung dengan khidmat. Pengalaman 30 tahun belajar agama di pondok pesantren menjadi modalnya untuk memberikan pelajaran tentang tajwid hingga menghafal Al-Quran. Anak-anak itu banyak yang bermain, main ke sawah, pokoknya gak banyak yang main. Saya melihat anak-anak ini kan kasihan. Makanya saya sama mbak ini ingin mendirikan madrasa sangkir. Ustaz Jubri itu orangnya baik, ikhlas, dan telaten mendidik anak-anak. Karena beliau itu memang sudah lama di pondok, sekitar 30 tahun di pondok. Selain menjadi pengajar di madrasa, Jubri meropang hidupnya dengan beternak ayam kampung seadanya. Meski tak memiliki penghasilan, ia ikhlas tak memungut biaya pada santrinya karena tekadnya hanya satu, yaitu mengamalkan ilmu agama kepada anak-anak di desanya. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur.